Huff, hanya beberapa junior. Jika Dewa Iblis ini tidak ditekan selama ratusan juta tahun dan memeras semua keilahian dalam tubuhku, alamku akan sangat mundur. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah menghancurkanmu dengan satu jari. Mengerucutkan bibirnya, Dewa Iblis Yin jelas sangat tidak puas dengan hasil pertempurannya. Kau, mungkinkah kau adalah Dewa Iblis yang menyerbu benua kian kun ketika gerbang neraka terbuka pada saman kuno? Ketiga orang suci guntur liar terkejut saat mereka memikirkan sesuatu. Iya, ini dia Dewa Iblis, setan. Dewa Iblis Yin dengan bangga mengumumkan namanya. Saman kuno, Chen Jiu mengerutkan kening, agak tidak mengerti. Yang mulia, itu adalah malapetaka yang tidak dapat dilacak. Saya tidak menyangka itu benar-benar ada. Meskipun ketiga orang suci guntur liar tidak banyak bicara, tidak diragukan lagi bahwa Chen Jiu dapat menebak kengerian kekacauan itu. Gerbang neraka terbuka, dan akhir umat manusia sudah dekat. Namun, di benua kian kun, ada banyak orang yang cakap. Seorang Dewa Buddha mematahkan telapak tangannya dan menekan setan di sini, ingin menggunakan Sungai Waktu untuk menghancurkan sifat Iblisnya. Sayangnya, Sungai Waktu juga menghancurkan segelnya. Hingga hari ini, Dewa Iblis muncul kembali, tetapi kekuatannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Alamnya telah mengalami kemunduran besar, dan untuk sementara dia terjebak di antara orang suci ketiga dan keempat. Dari segi dirinya sendiri, dia tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah semangat keilahian yang melonjak di sekelilingnya. Itu adalah sisa-sisa jiwanya ketika dia berada di puncak hidupnya. Itu menelan segalanya dan sangat menakutkan. Huff, kalau tidak salah, Tuan Setan, kamu seharusnya tidak bisa menyerap kekuatanmu sendiri sekarang, kan? Chen Jiw menegur dengan dingin, perlahan-lahan menjadi semakin percaya diri. Meskipun cairan ini sangat kuat, untuk sementara ini tidak dapat ditelusuri kembali ke setan. Jika tidak, setan tidak akan dapat mengembangkan Dewa Iblis dan Ki Iblis. Menyerap cairan suci ini akan langsung memulihkan kultifasi seseorang, yang lebih praktis daripada apapun. Bahkan jika aku tidak bisa menyerapnya, aku masih bisa menggunakannya. Itu cukup untuk menghancurkan kalian bajingan dan memberi kumakan. Wajah setan tampak menyeramkan saat dia menatap banyak pasukan darah naga. Langit dan bumi terbalik, laut dan laut terbalik. Boom, dia menyerang begitu dia mengatakannya. Tanpa ragu, cairan kental itu langsung berubah menjadi ganas dan terbang ke langit, menutupi seluruh Gua Iblis. Hampir mustahil bagi seorang Sein untuk melawan kekuatan Dewa Iblis. Untungnya, setan telah ditekan untuk waktu yang lama, dan kekuatan keilah yang tidak lagi sebesar dulu. Kalau tidak, seperti yang dia katakan, Chen Jiu dan yang lainnya akan sepenuhnya dimusnahkan dalam satu gerakan. Membunuh Para Sein menjadi marah. Mereka semua menggunakan senjata Sein mereka dan menyerang ke arah lautan kekacauan. Meskipun mereka tidak dapat menyerang lendir itu secara efektif, setidaknya mereka dapat memperlambatnya. Ini adalah pertempuran yang aneh. Para Sein teratas dari Kekaisaran Dragon Blood menggunakan senjata Sein dan dapat menghancurkan benua gunung sungai serta matahari dan bulan. Namun pada saat ini, serangan mengerikan mereka mendarat di cairan lengket seperti batu yang tenggelam ke lautan. Sangat sulit untuk membuat cipratan besar. Membelah langit dan membelah bumi, melenyapkan kejahatan. Chen Jiu memanfaatkan kesempatan ini dan dengan tegas menebas tubuh setan. Bocah, beraninya kau. Setan sangat marah. Dia benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambil pedang darah naga milik Chen Jiu. Ding-ding. Yang lebih mengerikan adalah dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk memblokir cahaya pedang darah naga milik Chen Jiu. Apa? Chen Jiu terkejut. Dia mengubah jurus pedangnya berulang kali, tetapi yang membuatnya terdiam adalah pedang darah naga yang kuat, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan galaksi, bahkan tidak dapat mengguncang tubuh setan. Bahkan jika itu mengenainya, itu tidak dapat melukainya sama sekali. Junior, meskipun Dewa Iblis ini telah berubah menjadi Master Iblis, tubuh suci ini masih ada di sini. Jika kau ingin membunuhku, itu hanya mimpi bodoh. Setan mencibir, suaranya serak, dan matanya yang kejam dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita bertarung. Jantung Kaisar, transformasi sembilan darah naga. Chen Jiu menjadi gila. Dia menggunakan kidarah naga ilahi untuk mengaktifkan hati Kaisar dan langsung mewujudkan Kaisar Agung langit dan bumi. Dia mengenakan mahkota Dewa Naga Surgawi di kepalanya. Kaisar Agung ini juga memiliki sisik seperti naga. Itu setara dengan kombinasi langit dan bumi, darah naga, dan cara lainnya. Boom! Dengan satu pedang, langit dan bumi terbelah, dan transformasi naga melonjak. Chen Jiu menggabungkan gerakan kedua Kaisar Agung dan menyerang dengan kuat, menghancurkan langit dan bumi. Bocah! Kekuatanmu hampir melampaui kekuatanku. Setan terkejut, tetapi dia tidak takut. Dia mengangkat tangan Iblis dan berteriak. Sembilan kejahatan dari jalan Iblis. Boom! Sembilan Iblis bertempur melawan alam semesta darah naga, sementara Chen Jiu dan setan bertarung dengan sangat sengit hingga langit dan bumi retak. Jika bukan karena lendir di sekitarnya, seluruh sarang Iblis akan runtuh. Junior, kau membuatku marah. Makanlah! Semakin banyak setan bertarung, semakin marah dia. Dia tidak bisa mengalahkan Chen Jiu untuk waktu yang lama, yang membuatnya sangat cemas. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sejumlah besar cairan hitam berkumpul. Menggabungkan gerakan, dia menelan Chen Jiu. Jahat dan aneh, ini bukan hanya kekuatan setan saat ini, tetapi juga bercampur dengan kekuatan ilahi sebelumnya. Itu menelan seperti lubang hitam, melahap langit dan bumi. Gemuruh! Sosot Kaisar Agung Chen Jiu langsung tersedot ke dalam, dan dia tidak terlihat dimanapun. Haha, kalian semua mati demi aku. Dengan semangat tinggi, lengan setan bergetar, dan cairan hitam di sekitarnya tiba-tiba mengamuk, melahap segalanya. Cairan itu menyerang dengan gegabuh dan menelan ribuan pasukan darah naga. Sungguh kekuatan yang dahsyat, menyerapmu bisa dianggap sebagai kompensasi bagiku. Setan mencibir, kejam dan tak berperasaan. Boom, namun, pada saat ini, sosok Chen Jiu tiba-tiba meledak dan muncul sekali lagi di tengah cairan lengket itu. Mulia, kaya, terhormat, dan tidak terikat. Ini adalah tubuh Kaisar Agung setelah transformasi naga maha kuasa. Jantungnya berdetak kencang, dan secepat motor. Itu mengguncang hati orang-orang dari kejauhan, seperti dewa tak tertandingi yang telah turun ke dunia fana, memandang rendah semua makhluk hidup. Apa, sungguh perubahan yang aneh? Sepertinya aku juga butuh kekuatan untuk menghadapinya. Setan ketakutan. Ia membuka mulutnya dan menghirupnya. Esensi dari sekelilingnya terisi kembali, dan tubuhnya yang layu memperoleh kembali kilaunya dalam sekejap mata. Gurul-gurul-gurul. Seperti balon, setan mulai mendapatkan kembali kekuatan mudanya dan menjadi benar-benar muda. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, ia berubah dari seorang pria tua yang layu menjadi seorang pria parubaya. Ia tampan, percaya diri, dan elegan. Ah-ah, pada saat yang sama, para tetua berteriak berulang kali. Penyerapan setan telah menyebabkan mereka kehilangan banyak vitalitas, tetapi untungnya, ada banyak dari mereka, jadi kerugian mereka tidak fatal. Berhenti, belah langit dan belah bumi. Chen Jiu berteriak dengan cemas. Dia tidak berani menunggu lebih lama lagi dan menebas dengan pedangnya. Pedang ini dapat langsung memotong jiwa seseorang. Mata surga yang tak berbelas kasih. Setan gemetar. Di langit di atas kepalanya, sebuah mata muncul. Warnanya ungu dan abu-abu, seolah-olah itu adalah kondensasi dari kehendak surga, mengintimidasi dan mengendalikan segalanya. 592. Tatapan mata surgawi menyempit saat menatap pedang surgawi Chen Jiu. Waktu dan ruang mengembun, menyebabkan gerakannya melambat. Hati seorang kaisar, kekuatan penuh. Hancurkan aku. Geram Chen Jiu dengan marah. Kidara beredar di sekujur tubuhnya saat ia dengan gegabuh mengonsumsi darah sucinya. Buk-buk-buk. Jantung kaisar mengeluarkan suara seperti motor, meledak melalui kehampaan. Kekuatan yang bergolak mengalir ke tubuh Chen Jiu, menyebabkan ketajamannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Boom! Pedang surgawi menebas ruang dan waktu, menyebabkan atapnya menghilang. Kemudian, pedang surgawi menebas dan menghantam mata surgawi tepat di tengahnya. Mata surgawi juga terpotong dalam sekejap dan runtuh dalam kehampaan. Ahahaha! Setan menjerit kesakitan saat tiba-tiba terkena pedang itu. Tubuhnya hancur berkeping-keping seperti meteor. Bocah! Kau membuatku marah. Tidak mungkin setan bisa terluka. Tubuh sucinya sekuat artefak suci. Kau marah atau tidak, itu bukan urusanku. Mati saja. Chen Jiu khawatir akan keselamatan pasukan darah naga, jadi dia menyerang dengan pedangnya. Gemuruh! Pada saat ini, Chen Jiu seperti putra seorang kaisar agung. Mustahil untuk melawan. Bahkan jika itu adalah setan, dia tidak bisa melakukannya. Jurus pamungkasnya dipatahkan berulang kali. Jika bukan karena tubuhnya, dia pasti sudah menjadi hantu di bawah pedang Chen Jiu. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Saat kekuatan Chen Jiu menurun, setan sekali lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Haha! Pembunuhan yang bagus! Pembunuhan yang bagus! Sekali lagi, setan menjadi gila. Dia benar-benar mengabaikan segalanya dan menggunakan tubuhnya untuk melawan pedang darah naga. Pedang darah naga menghantam tubuh setan. Seolah-olah terbuat dari besi tempa, menyebabkan darahnya mendidih. Aura kuat semacam itu menjadi semakin jelas. Semangat juang setan bangkit, dan kekuatannya juga pulih. Dia menjadi semakin kuat dan kuat, dan dia mampu menghadapi serangan Chen Jiu dengan lebih mudah. Alis Chen Jiu berkedut. Ini bukan pertanda baik. Setelah Chen Jiu menebas dengan pedangnya dan menebas setan, dia malah menggunakan tangannya untuk menjepit setan. Apa? Jika aku tidak menggunakan pedangku, kau tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Setan ditahan oleh Chen Jiu, menatapnya dengan dingin. Dia bahkan tidak menatapnya. Huff, kau ingin memanfaatkanku untuk memulihkan kekuatanmu. Tidak mungkin. Aku bukan orang bodoh seperti itu. Pertarungan sudah berakhir. Aku akan mengambil nyawamu. Chen Jiu mencibir, tidak lagi membantu setan meningkatkan kekuatannya. Haha, bocah? Apa kau gila? Kalian tidak dapat berbuat apa-apa terhadapku, namun kalian mengatakan pertempuran sudah berakhir. Setan tertawa dengan angkuh. Aku akui aku tidak bisa menahanmu di sini. Aku tidak bisa menahanmu di sini. Pergi. Dasar narsisis. Siapa yang bilang aku akan pergi? Wajah Chen Jiu dipenuhi dengan penghinaan saat dia mengaktifkan kemampuan penyerapan cincin sembilan naga yang menantang surga. Dalam sekejap mata, Chen Jiu menyambar aliran esensi, ki, dan roh yang kental. Ah, apa yang terjadi? Darahku? Jiwaku? Tubuh ilahiku? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Setan tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya dan sangat ketakutan. Aku akan mengambil nyawamu. Mati, Chen Jiu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan cincin sembilan naga dan membiarkannya menyerap setan dengan liar. Ia ingin menghisap setan ke dalam kerangka kering. Vitalitas kehidupan? Kembalilah padaku. Setelah setan pulih dari keterkejutannya, ia segera menenangkan diri. Untuk mempertahankan esensi hidupnya sendiri, ia secara mengejutkan sekali lagi menyerap esensi para tetua di sekitarnya. Kali ini bahkan banyak sekali cairan hitam yang disedotkan kepada setan untuk memenuhi kebutuhannya. Tubuh setan membengkak lagi. Para tetua berteriak satu demi satu. Menipisnya esensi kehidupan mereka mendorong mereka semakin dekat dengan kematian. Bocah, kalau kau tidak ingin mereka hidup, silakan saja dan serap mereka. Kalau keadaan semakin buruk, aku akan binasa bersama mereka. Tubuhnya pulih, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari cengkeraman Chen Jiu. Setan mengancam dengan ganas. Ini, Chen Jiu ragu-ragu. Dia tidak bisa mengabaikan keselamatan para tetua. Mereka semua adalah pahlawan yang telah mengikutinya untuk menaklukkan dunia. Namun, jika dia berhenti seperti ini, begitu dewa iblis satan pulih, itu akan menyebabkan malapetaka yang tak terbayangkan di benua Kiankun. Bocah, ayo kita bekerja sama. Itu lebih berguna daripada kau membunuhku. Setan tiba-tiba mengajukan syarat untuk mengalihkan perhatian Chen Jiu. Oh, bekerja sama. Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Chen Jiu melotot padanya. Dia sangat tidak puas. Huff, Jangan berpura-pura mulia dan berbudil luhur di hadapanku. Hati kalian manusia yang jahat tidak jauh lebih baik dari hati kami. Jika bukan karena kalian mengorbankan banyak wanita yin murni, segel buddha ilahi itu akan mengejutkanku setidaknya selama 10.000 tahun. Setan segera berkata, kau membiarkanku keluar, tidakkah kau ingin menggunakan kekuatanku? Apa, seseorang mengorbankan banyak wanita yin untuk membebaskanmu? Chen Jiu tertegun dan menghela nafas. Ternyata malapetaka ini bukan disebabkan olehnya. Iya, selama kita bekerja sama, saat kekuatanku pulih, aku akan membantumu menyatukan benua Kiankun dan membangun prestasi besar. Setan mengangguk dan berkata dengan nada menggoda. Itu tidak mungkin. Chen Jiu menolak dengan tegas. Dia berteriak tanpa berpikir, duniaku, aku akan memperjuangkannya dengan tanganku sendiri. Aku tidak butuh bantuan iblis sepertimu. Huff, kalau begitu kamu benar-benar tidak menginginkan nyawa mereka. Setan sekali lagi meningkatkan kecepatan penyerapannya. Ah, yang mulia, demi rakyat benua ini, kami rela mati. Para pengawas meraung, mereka rela mati bersama setan. Karakter mereka yang mulia dan integritas mereka yang tak terbantahkan menggerakkan hati rakyat. Tidak, dot kau tidak boleh mati. Chen Jiu tiba-tiba berhenti. Dia benar-benar melepaskan penyerapan dan meninggalkan iblis satan di belakang. Bang, bang, Chen Jiu melepaskan ikatan itu dengan kecepatan yang luar biasa cepat dan berhasil menyelamatkan para tetua itu. Dasar bocah bodoh, kau benar-benar emosional. Apa kau tidak tahu bahwa jika kau membiarkanku pergi seperti ini, kalian semua akan mati. Mata jahat setan sekali lagi menatap Chen Jiu. Jika kau mampu, datanglah dan cobalah. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu nanti? Chen Jiu mencibir. Dengan kekuatanmu, kau bisa membalikkannya. Aku akan memberimu waktu. Kita akan bertarung nanti. Chen Jiu tertawa dengan arogan. Dia menyingkirkan para tetua dan duduk bersila di depan setan, menunggunya pulih. Kau, setan menatap Chen Jiu. Ia benar-benar tidak mengerti. Bahkan jika ia ingin pulih, ia tidak akan bisa kembali ke kejayaannya yang dulu. Ia dengan paksa menyerap sebagian keilahian, tetapi ia tidak bisa menyerapnya lagi. Pada saat ini, setan menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan berbalik untuk pergi. Hei, kamu mau ke mana? Tuan setan, datang dan bunuh aku. Aku tidak akan melawan. Chen Jiu segera berdiri dan berteriak keras untuk memprovokasi setan. 593. Bocah jahat, aku tidak akan bertengkar denganmu untuk saat ini. Tunggu sampai aku benar-benar pulih. Aku akan menjadi orang pertama yang datang dan menghancurkanmu. Sekarang, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku tidak punya waktu untukmu. Setan merasa takut. Ia takut dengan kekuatan Chen Jiu yang bahkan dapat menghancurkan tubuh dewa. Rasa percaya dirinya yang kuat membuatnya yakin bahwa ia tidak dapat mengalahkan bocah nakal ini. Lebih baik mundur. Jangan pergi, setan. Ayo, kita bertarung sebelum kau pergi. Teriak Chen Jiu dan tak kuasa menahan diri untuk mengejarnya. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Setan melambaikan tangannya dan meninggalkan tempat itu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, setan. Kau adalah dewa hantu iblis agung yang terkenal. Bagaimana kau bisa melarikan diri tanpa perlawanan? Terima ini. Chen Jiu mengejar setan tanpa henti. Ini adalah lelucon besar di benua Kiankun. Eh, aura jahatnya menghilang. Apa yang terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Kecelakaan ini terjadi dengan sangat cepat, tetapi juga berakhir dengan sangat cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ki iblis yang meluap telah berangsur-angsur menghilang. Boom! Di langit di atas kota Kiankun tertentu, langit hancur. Sosok kaisar agung muncul di langit, memegang pedang dan mengejar iblis yang penuh aura jahat. Dunia terkejut. Mereka tidak tahu siapa kedua orang itu. Bocah bau? Bisakah kau berhenti bersikap motot begitu? Aku sangat sibuk sekarang. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Setan menghadapi serangan itu dengan muram. Dia tidak berdaya. Sebagai dewa iblis agung, dia adalah sosok menakutkan yang tidak ada yang berani memprovokasi. Siapa yang mengira seekor harimau di dataran akan diganggu oleh seekor anjing? Dia tidak ingin bertarung, tetapi dia dikejar oleh Chen Jiu dan dipukuli tanpa henti. Dia tidak berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia takut Chen Jiu akan memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Setan, kau iblis. Sebagai kaisar agung darah naga, yang kujunjung tinggi adalah keadilan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu hidup di benua kami? Mati saja. Chen Jiu bersikap adil. Tiba-tiba ia menebas dengan pedangnya, menghancurkan langit dan membelah bumi. Boom! Setan menghadapi serangan itu dengan pasif. Ia terpotong ke dalam kehampaan dan menghilang. Jangan lari, Chen Jiu mengangkat pedangnya dan mengejarnya lagi. Boom! Di langit di atas kota lain, Chen Jiu mengalahkan setan. Dia sangat sombong saat berkata, Setan, kau masih dewa iblis agung. Jangan jadi pengecut. Oke. Bertarunglah denganku. Aku bilang, aku tidak bebas. Semakin kuat Chen Jiu, semakin yakin setan bahwa ia pasti punya sesuatu untuk diandalkan, yaitu melarikan diri tanpa perlawanan. Setan, dasar tikus pengecut, kau pasti akan menjadi dewa iblis paling pengecut di dunia dan bertarung denganku. Jika kau seorang pria, berhentilah di situ saja. Setan, apakah kau manusia sialan? Jangan lari, terima ini. Efcek, aku bukan manusia. Oke. Jangan kejar aku lagi. Aku takut padamu. Oke. Setan sangat kesal. Dia terus berlari, tetapi sayangnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari Chen Jiu yang ada di belakangnya. Setan, siapa yang melepaskanmu? Katakan padaku, dan aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Chen Jiu akhirnya menemukan sedikit kelonggaran untuk meredakan ketegangan. Entahlah, aku disegel. Bagaimana aku tahu kelompok manusia mana yang membiarkanku keluar? Namun, untuk menghancurkan segel para dewa dan Buddha, dia mengorbankan banyak wanita yin murni. Kau bisa menemukan mereka, dan kau pasti akan menemukan pelakunya. Aku benar-benar tidak ingin keluar sekarang, jadi jangan ikuti aku lagi. Setan hampir menjadi gila. Apakah begitu? Jika kau tidak jujur, maka aku akan mengambil nyawamu. Chen Jiu mengangkat pedangnya dan sekali lagi menebas kekosongan itu. Boom, di langit di atas kota-kota yang tak terhitung jumlahnya, kisah Chen Jiu mengejar dewa setan agung terlihat oleh semua orang. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Di benua Kiankun, ketenaran Chen Jiu kembali menanjak. Baik tua maupun muda mulai membicarakannya. Kaisar Agung yang saleh, seorang pria sejati, telah melenyapkan iblis, melindungi benua, dan membunuh dewa iblis agung. Dia adalah penyelamat umat manusia. Kaisar menyebarkan rumor bahwa Chen Jiu telah menentang para dewa dan mendatangkan bencana yang tak berkesudahan. Dia adalah pendosa umat manusia. Namun, rumor tersebut baru saja berakar ketika mereka langsung dipadamkan oleh pertempuran yang dahsyat ini. Mereka tidak lagi berguna. Ketenaran Chen Jiu menggemparkan dunia. Dia seorang diri melawan dewa iblis agung dan mengejarnya sejauh ratusan juta mil. Kisah seperti itu tentu saja mengejutkan banyak pemimpin puncak. Di Akademi Kiankun, King E bahkan mengeluarkan pernyataan untuk memberi penghargaan besar kepada Chen Jiu. Dia memujinya karena menjadi murid yang baik di Akademi Kiankun dan tidak mengecewakan ajaran akademi yang tekun. Di negara dewa Suan Huang, Suan Huang terkejut sekaligus gembira. Anak nakal terkutuk ini, ternyata dia tidak hanya pandai menggoda wanita. Kalau sudah menyangkut urusan serius, dia sebenarnya cukup jago. Dulu aku benar-benar meremehkannya. Aku tidak menyangka orang mesum seperti dia punya hati yang lurus. Di negara dewa mitologi, kamu berseri-seri karena kegembiraan. Bagaimana? Bukankah Chen Jiu luar biasa? Dialah putra surgawi yang ditakdirkan untukku. Di banyak negara dewa sihir, banyak sekali orang yang marah. Sialan, Chen Jiu benar-benar menjadi pusat perhatian. Lebih baik dia mati bersama dewa iblis agung. Di negara dewa Kiankun, ekspresi kaisar sangatlah menarik. Di antara keterkejutan dan keheranan, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menggertakan giginya dan dipenuhi dengan kebencian. Sialan Chen Jiu, bajingan dewa iblis agung itu, mengapa dia begitu sial? Dia tidak bisa mengalahkan Chen Jiu dan dikejar olehnya sejauh ratusan juta mil. Dia bahkan bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu. Apakah dia masih dewa iblis agung yang tertinggi di masa lalu? Marah setengah mati, wajah tampan putra langit itu hitam dengan semburat merah, merah dengan semburat hijau, ada semburat biru. Ketika para tetua melihat ini, mereka tidak tahan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihati dengan ramah. Yang Mulia, justru telah ditekan terlalu lama, kekuatannya telah menurun terlalu banyak, mungkin saja dia tidak dapat mengalahkan Chen Jiu untuk saat ini. Ya, Yang Mulia, meskipun dewa iblis agung telah gagal, bukankah Yang Mulia masih punya rencana cadangan? Kita tidak perlu takut padanya. Tetua lainnya membujuk. Saya, Alis Kaisar berkedut. Ia melotot ke arah tetua itu dan hampir menatapnya sampai mati. Dasar orang tua, ingatanmu masih bagus saat sudah tua, kan? Yang Mulia, tidak lama lagi pasukan darah naga akan tiba di kota. Kita tidak bisa menunda masalah ini lebih lama lagi. Kita harus menggunakan kartu truf terakhir kita. Metode apa yang Anda miliki? Para tetua agak tidak sabar. Sialan? Jangan hanya mengandalkanku. Oke. Mengapa Anda tidak memikirkan ide lain? Kaisar marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalahkan para tetua secara langsung. Ini, Chen Jiu adalah orang yang membuat semua keputusan. Kata-kata para tetua hampir membuat Tian Xi mati karena malu. Dasar bajingan, teriak Kaisar dengan marah. Sesaat, lehernya memerah. Yang Mulia, jangan membuat kami penasaran. Cepat katakan. Kalau tidak, Chen Jiu itu akan benar-benar menyelesaikan urusan kekaisaran di sekitar kita. Para tetua tidak mengerti dan terus memohon. Aku, Sang Kaisar terdiam, wajahnya penuh dengan garis-garis hitam. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang Mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, seorang prajurit berlari dengan panik. 594. Di Kerajaan Dewa Qian Kun, Tian Xi, sebagai Kaisar Agung, tidak lagi memiliki kemuliaan, tetapi dahinya penuh dengan garis-garis hitam. Dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Haruskah dia langsung memberitahu mereka bahwa solusinya adalah bertarung sampai mati? Solusi macam apa ini? Sambil menggelengkan kepalanya, tepat saat Tian Xi merasa malu untuk mengatakannya, seorang prajurit menerobos masuk dan membantunya keluar. Dia gembira dan segera bertanya dengan suara yang bagus, ada apa? Apa yang terjadi? Jangan panik, bicaralah perlahan. Yang Mulia, untuk pertama kalinya, prajurit itu menyadari bahwa Kaisarnya begitu baik hati. Dia langsung tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, Yang Mulia, rombongan ayah mertua dan ibu mertua Anda ada di luar istana, ingin bertemu dengan Anda. Apa? Aku belum menikah? Dari mana ayah mertua dan ibu mertua ini berasal? Tianzi langsung melotot tidak senang padanya. Maaf, Yang Mulia, bawahan ini salah. Kali ini, mereka adalah calon ayah mertua dan ibu mertua Anda, mereka ingin melihat putri mereka sesegera mungkin. Prajurit itu segera menjelaskan. Omong kosong, aku tidak punya ayah mertua dan ibu mertua di masa depan. Mereka terus mengganggu dan mengumpulkan orang untuk membuat masalah, penggal saja mereka semua. Perintah Tianzi dengan keras. Ini, prajurit itu langsung tercengang. Apa yang kamu tunggu? Tidak bisakah Anda mendengar perintah saya? Cepat perintahkan orang-orang untuk memenggal kepala mereka, agar mereka tidak merusak reputasiku di sini. Tianzi melambaikan tangannya dan menegur dengan keras. Aku, prajurit itu benar-benar tidak berani pergi. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menatap Tianzi dengan wajah penuh keluhan. Apakah kamu lupa tentang pemilihan terakhir kali? Anda telah merenggut putri mereka, dan sekarang Anda ingin membunuh seluruh keluarga mereka, apakah Anda orang yang tidak waras? Jika aku membunuh mereka hari ini, kau pasti akan membunuhku besok saat kau mengingatnya. Prajurit itu takut dan tentu saja tidak berani melaksanakan perintah seperti itu. Sejak zaman dahulu, tidak pernah ada kasus di mana menantu laki-laki ingin membunuh seluruh keluarga ayah mertuanya, apalagi sekelompok dari mereka. Yang mulia, harap tenang. Melihat situasi yang serius, para tetua segera maju dan mengingatkannya. Yang mulia, apakah Anda lupa bahwa mereka adalah gadis-gadis yin murni yang kita pilih untuk menjadi selir kaisar? Apa, itu orang tua mereka? Semua tiba-tiba ada di sini. Tianzi terkejut. Dia akhirnya tahu seberapa serius masalah ini. Yang mulia, ketika kaisar darah naga mengejar Gadvian, Gadvian berkata bahwa seseorang telah mengorbankan banyak wanita yin murni untuk membebaskannya. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka khawatir tentang keselamatan putri mereka. Tolong izinkan mereka bertemu dengan Anda. Prajurit itu segera memohon. Kurang ajar. Mereka berani meragukan niatku. Sungguh keji. Berdasarkan hal ini saja, mereka semua harus dieksekusi. Kaisar tiba-tiba menjadi marah. Dia pasti sangat gugup. Yang mulia, mata seluruh dunia sedang memperhatikan di sini. Mengapa Anda tidak membiarkan mereka melihat dan menghilangkan keraguan semua orang? Saran prajurit itu. Ini. Baiklah, kau jaga mereka baik-baik dan bawa mereka ke harem. Aku akan membiarkan mereka melihat putri-putri mereka. Kaisar terdiam sejenak dan tiba-tiba menghela nafas lega. Terima kasih, Yang mulia. Prajurit itu menerima perintah dan bergegas pergi. Yang mulia, kami telah mengorbankan wanita-wanita yin murni itu. Bagaimana kami bisa membiarkan mereka bersatu kembali dengan orang tua mereka? Para tetua sangat bingung. Jika kau tidak bisa mengirim mereka ke sini, maka kirimkan saja orang-orang ini ke sini. Ucap Kaisar dengan nada sinis. Apa? Kau masih ingin membunuh mereka semua? Para tetua terkejut dan terdiam. Orang mati tidak akan bercerita. Jika masalah kita melepaskan Gatvian terbongkar, mereka pasti akan mati. Kata Kaisar dengan nada sinis. Namun, kita harus menemukan alasan yang tepat untuk masalah ini. Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Kami akan mendengarkanmu. Pada saat ini, para tetua juga mengetahui keseriusan masalah ini dan tidak berani menunda lebih lama lagi. Masalah ini mudah diatasi. Api besar saja sudah cukup untuk menghancurkan semua karma. Kaisar tertawa kejam. Chen Jiu, kau ingin membawa malapetaka kepadaku. Itu tidak mungkin. Wanita yin murni yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang. Masalah semacam ini tidak dapat disembunyikan dari penyelidikan orang-orang yang memiliki niat. Mereka menarik perhatian orang-orang di benua Kian Kun dan masalah pemilihan Kaisar dengan cepat diajukan. Banyak orang mulai memperhatikan istana Kian Kun dan menunggu hasilnya. Tepat ketika seluruh dunia tengah memperhatikan istana Kian Kun dan ingin tahu apakah banyak wanita yin murni yang telah menghilang, kebakaran besar benar-benar membuat semua orang terdiam. Di harem Kian Kun, kebakaran besar membakar ribuan mil istana menjadi abu. Banyak orang tua yang pergi untuk melihat putri mereka berubah menjadi abu karena ini. Putri siapa? Kaisar sangat sedih. Seluruh negeri berkabung selama tujuh hari. Ekspresi patah hati seperti itu membuat orang tidak dapat mengkritiknya. Masalah pelepasan Gatvian hanya bisa dibiarkan tak terselesaikan seperti ini. Sementara api berkobar hebat, Chen Jiu tidak tinggal diam. Mengejar Gatvian tidak berhasil. Karena darah keilahiannya berkurang, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk membuntutinya. Ketika dia kembali ke sarang kematian, Chen Jiu melepaskan para tetua sekali lagi. Yang mulia, kami tidak berguna dan telah menyeret Anda ke bawah. Tolong hukum kami. Para tetua semua berlutut, menyalahkan diri mereka sendiri. Jika bukan karena mereka, setan pasti sudah mati. Baiklah, tidak perlu terlalu dipikir. Mungkin hidup setan memang tidak ditakdirkan untuk berakhir. Tidak ada salahnya membiarkan dia pergi kali ini. Chen Jiu menghibur mereka, tidak merasa terlalu menyesal. Yang mulia, begitu Gatvian pulih, dia akan memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan dunia. Anda seharusnya tidak peduli dengan hidup kami. Para tetua masih tidak bisa memaafkan diri mereka sendiri. Kalian semua adalah pahlawan pendiri kekaisaran Dragon Blood milikku. Bagaimana mungkin aku bisa melihat kalian mati tanpa melakukan apapun? Chen Jiu menatap mereka dengan tidak senang dan berkata dengan nada mendominasi, Meskipun keselamatan dunia itu penting, kalian semua telah berkontribusi pada kekaisaranku. Aku berutang budi padamu. Bahkan jika aku harus meninggalkan dunia, aku akan melindungi kalian semua. Bisakah kalian memahami usaha kerasku? Yang mulia, terima kasih atas belas kasihan Anda. Kami tidak punya apapun untuk membalas Anda, tetapi kami pasti akan mengikuti Anda sampai mati. Kami bersedia mengorbankan nyawa kami demi kekaisaran Dragon Blood. Setelah kejadian ini, semua orang suci di luar negeri dengan tulus bersujud kepada Chen Jiu. Itu bukan lagi demi senjata suci, juga bukan demi ketenaran atau kekayaan. Itu hanya karena kebaikan dan belas kasihnya. Bagus. Karena rakyatku tercinta telah mengucapkan kata-kata itu, ketulusanku tidak sia-sia. Chen Jiu menganggup puas. Kemudian, dia berkata, semuanya, cepatlah berdiri. Sekarang aku akan mewariskan darah Gatvian kepadamu dan memulihkan kekuatanmu. Kita akan menaklukkan dunia lagi dan membangun prestasi gemilang kekaisaran Dragon Blood. Ya, panjang umur yang mulia. Para tetua berdiri sambil membungkuh. Mereka penuh semangat dan kebenaran. 595. Gerbang Setan, buka. Chen Jiu pertama kali membuka gerbang iblis, memanggil tiga ribu roh jatuh raksasa dan mengirim mereka ke kejauhan. Ribuan orang suci telah kehilangan banyak kidarah. Jika dia ingin mengisinya kembali, dia akan membutuhkan aliran layanan berjasa yang stabil untuk ditukar dengan darah naga yang sesuai. Penjaga, 8 tetua Kiankun, datanglah dan terimalah darahnya. Kelompok pertama tentu saja adalah Sein tingkat ketiga. Mereka tidak hanya memiliki senjata Sein, tetapi mereka juga diberi prioritas oleh Chen Jiu. Terima kasih, Yang Mulia. Para tetua berterima kasih kepada Chen Jiu. Puluhan tetes kidarah memungkinkan mereka kembali ke kondisi puncak, dan mereka bahkan merasa telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Ribuan tetes kidarah naga ilahi adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar. Bahkan naga raksasa itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutu. Namun karena aturannya sudah ditetapkan, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Kenyataan membuktikan bahwa harga yang dibayar Chen Jiu sangat setimpal. Kekuatan ini menjadi kekuatan tempur teratas kekaisaran darah naga. Mereka bersumpah untuk melindungi martabat kekaisaran darah naga, dan bertarung sampai semua orang gemetar ketakutan. Setelah darah dewa dianugerahkan, roh raksasa jatuh terus-menerus membawa kidarah binatang iblis untuk diserap Chen Jiu. Dia sama sekali tidak merasa lelah. Setelah beberapa jam, Chen Jiu menatap pasukannya dengan rasa puas. Mereka semua telah pulih. Ia segera bertanya, apakah kalian memiliki keyakinan untuk mengikutiku ke utara dan memotong sudut perbatasan negara dewa Kian Kun? Ya, ribuan orang suci bersorak, selama yang mulia memberi perintah, kita bisa menaklukkan bangsa ilahi Kian Kun dan menyatukan alam semesta. Jangan terburu-buru menyerang negara dewa Kian Kun. Aku masih membutuhkan putra langit. Chen Jiu membujuk, dia tidak terburu-buru membunuh putra langit. Ya, harta karun Kian Kun belum muncul, dan itu mengharuskan putra langit untuk mencarinya. Chen Jiu tidak tega membunuhnya. Yang mulia, kita pasti akan bentrok dengan negara dewa Kian Kun kali ini. Apakah kita tidak akan membunuh putra langit saat kita bertemu dengannya? Sang penjaga dan yang lainnya bingung. Ya, serahkan saja padaku saat waktunya tiba. Ayo kita pergi. Saat Chen Jiu melambaikan tangannya, dia melihat sarang maut menghalangi jalannya. Dia langsung menebas dengan pedangnya, menyebabkan langit runtuh dan bumi hancur. Debu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke udara, mengubur sarang maut yang besar itu. Meskipun masih berupa lubang besar, dasarnya sudah terlihat. Tidak lagi seseram dan menakutkan. Bahkan orang biasa pun bisa melewati area terlarang ini. Kaisar Darah Naga secara pribadi memimpin ekspedisi ini. Letakkan pisau jagalmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Presti Sechen Jiu dapat dikatakan telah menyebar ke seluruh sembilan benua. Ketika namanya diteriakan dan sosoknya muncul, kemanapun dia pergi, semua kekuatan akan menyerah satu demi satu. Mereka tidak berani melawan sama sekali. Seluruh kosmos di Fine Nation terguncang oleh berita tersebut. Yang mulia, tindakan Ceng Jiu jelas ditujukan untuk menaklukkan banyak negara kecil di perbatasan kita. Kita harus waspada. Para tetua berteriak dengan cemas, mendesak putra langit. Aku tahu, wajah Tianzi tampak muram. Dia sangat kejam. Kumpulkan semua tetua senior, kita akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Yang mulia, apakah Anda tidak punya rencana yang bagus? Seorang tetua bertanya dengan curiga. Ceng Jiu terlalu suka menindas. Hanya dengan menekannya secara langsung, dominasi bangsa ilahi kosmos kita dapat ditunjukkan. Cepat pergi dan undang orang-orang. Putra surga menegur dengan dingin. Dia tidak menyebutkan apapun tentang rencana cadangan. Perbatasan tak terbatas dari kosmos di Fine Nation adalah tanah tandus. Tanah itu tandus, tetapi masih ada beberapa suku minoritas yang menyebut diri mereka sebagai negara. Sepanjang perjalanan ke utara, Ceng Jiu secara berturut-turut menenangkan sembilan negara dan sepuluh kekuatan, sampai ke negara elang waktu kurang dari setengah hari. Dapat dikatakan bahwa ia telah membuat presiden untuk kecepatannya memulihkan kekuatan. Eagle Country, dataran S paling utara. Tembok kotanya yang besar terbuat dari baja dan S. Kekerasannya sebanding dengan besi suci. Mudah dipertahankan dan sulit diserang. Bagi orang biasa, ini bagaikan benteng yang sulit diserang. Namun di mata para orang suci, ini hanyalah permainan anak-anak. Sambil tertawa pelan, para tetua memimpin dan mengumumkan nama Ceng Jiu, berharap negeri elang akan dengan bijaksana membuka gerbang kota dan menyerah. Sayangnya, kali ini semua orang kecewa. Sikap Eagle Country sangat tegas. Mereka bersumpah untuk tidak menyerah. Huff, sekelompok orang barbar. Kalian benar-benar menolak bersulang hanya untuk menerima kekalahan. Aku akan memberimu waktu tiga kali. Jika kalian tidak menyerah, maka kami akan menghabisi kalian. Para orang suci marah. Keagungan mereka menyapu seluruh negeri elang, menyebabkan prajurit mereka gemetar dan tidak dapat berdiri. Ayo, aku penasaran siapa yang datang untuk pamer. Ternyata dia adalah jenderal yang kalah. Chen Jiu, apa kabar? Pada saat ini, sosok Putra Langit tiba-tiba muncul dari negeri elang. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Aku makan dengan baik, tidur dengan baik, dan bermain dengan baik. Ketika Chen Jiu melihat Putra Langit, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Dia berkata, Putra Langit, aku tidak mencari masalah denganmu, tetapi kamu sendiri yang datang kepada aku. Apakah kamu ingin mengajukan perjanjian dua tahun kita? Chen Jiu, jangan terlalu sombong. Negara elang ini berada di bawah yurisdiksiku. Kau tidak bisa menyerangnya. Putra surga melotot sinis. Omong kosong, aku menginginkan negara elang ini hari ini. Bahkan jika itu adalah wilayah kerajaan ilahikiankun milikmu, aku tidak akan melepaskannya. Chen Jiu berkata dengan lebih mendominasi. Apa? Apakah kau ingin memulai perang dengan kerajaan ilahikiankun kita? Putra Langit menegur dengan nada sangat tidak puas. Jadi bagaimana kalau kita memulai perang? Putra Langit, jika bukan karena kita teman sekelas, aku pasti sudah memenggal kepalamu sejak lama. Lihatlah kekuatanku. Aku bisa menghancurkan seluruh kerajaan ilahikiankun milikmu. Apakah itu cukup? Chen Jiu membuka tangannya dan para orang suci terbang ke atas. Senjata suci mereka saling bertautan dan cahaya memenuhi langit. Itu seperti tumpukan prajurit abadi dan jenderal ilahi. Itu mengerikan. Ini adalah 3.000 orang suci. Di antara mereka, setidaknya ada 200 orang suci tingkat ketiga. Putra surga mengangkat kepalanya dan tercengang. Ya Tuhan, begitu banyak orang suci. Bagaimana mereka bisa bertarung? Meskipun dia tahu bahwa kekaisaran darah naga sekarang kuat, setelah pertempuran di Gua Iblis, dia menduga mereka akan menderita kerugian besar. Namun sekarang, mereka tidak hanya tidak terluka, mereka telah meningkat pesat. Ambisinya dan keyakinannya untuk bertarung sampai mati langsung lenyap tanpa jejak. Wajah Putra Langit berubah menjadi hijau. Dia sangat malu sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Putra Langit, ini terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka. Para tetua kerajaan ilahi Kiankun kehilangan semua semangat jua mereka. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Negara Langit kecil, mari kita berikan kepada mereka. Beberapa barang antik tua dari kerajaan ilahi Kiankun juga mendecahkan lidah mereka. Melihat 23 sen tingkat di pihak mereka, perbedaan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Putra surga menjadi gugup dan tiba-tiba berteriak, Ayah, apa yang kau katakan? Mengapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa leluhur kerajaan ilahi Kiankun akan keluar? Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mari kita kembali dan menyapa leluhur dan menyambutnya kembali ke dunia. Ah, ini, ini? Ya ya, kita harus segera kembali dan menyapa leluhur. Banyak tetua suci yang tergesa-gesa menangkap kata-kata putra surga. Jika mereka ingin pergi, pasti ada alasannya. Semuanya, apakah kalian tidak pergi terburu-buru? Pertemuan teman lama, tidak perlu bersikap kasar, kan? Chen Jiu memimpin para orang suci dan menekan kepala putra surga. 596 Para orang suci menekan ke bawah, aura mereka tak tertandingi, menyegel langit dan mengunci bumi. Seketika, wajah putra langit dan yang lainnya berubah drastis. Namun, yang melegakan mereka, Chen Jiu dan yang lainnya tidak langsung menunjukkan kepura-pura keramahan mereka di tempat itu. Sambil tersenyum canggung, putra surga tidak punya pilihan selain bertanya di depan Chen Jiu, Chen Jiu, apa maksudmu dengan ini? Tidak apa-apa, putra langit. Aku hanya ingin bertanya, jika kau pergi, apakah kita akan menyerang negeri elang atau tidak? Tanya Chen Jiu sambil tersenyum tipis. Ini, wajah putra surga berubah merah dan biru. Tidak bisakah kau melihat hal yang begitu jelas? Jika kami pergi, bukankah itu sama saja dengan memberikan negeri elang kepadamu? Sambil mengeluh penuh kebencian tentang Chen Jiu, putra langit tahu bahwa pihak lain sengaja mempersulit keadaan, tetapi sekarang situasinya telah berubah, dia tidak sekuat sebelumnya. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, negeri elang belaka, tanah tandus, tidak peduli dengan urusan kekaisaran Kiankun kita. Chen Jiu, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Hei, putra langit, lihat apa yang kau katakan. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa ini wilayahmu? Sang penjaga tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ah, aku, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Sang putra langit menjelaskan dengan tidak berdaya. Raja tidak bercanda, sepuluh tetua dinasti Tang tertawa dan berkata, mungkinkah kaisar kerajaan ilahi Kiankun suka bicara omong kosong? Beraninya kau, kau tidak boleh gegabuh. Banyak tetua suci Kiankun melotot ke arah mereka dengan ketidakpuasan. Apa, Anda bisa melakukannya tetapi jangan biarkan orang lain mengatakannya. Marah karena dipermalukan. Apakah kamu ingin bertarung? Kalau begitu, lakukanlah, kami akan mengambilnya. Para tetua darah naga merasa bangga, memprovokasi kerajaan ilahi Kiankun sehingga mereka tidak berani marah. Chen Jiu, jangan pergi terlalu jauh. Leluhur Kiankun kita akan segera keluar. Kita harus segera kembali. Jika kita mengganggunya, aku khawatir kamu tidak akan mampu menanggungnya. Putra Surga tidak ingin menjadi lemah, ia pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengancam secara diam-diam, ingin segera meninggalkan tempat ini. Jika aku tahu, aku tidak akan datang. Putra Surga berpikir dengan sangat muram. Leluhur Kiankun, sedemikian kuatnya, mungkinkah dia lebih kuat dari iblis setan? Bagus sekali, kita akan menunggunya keluar dan membiarkannya keluar untuk membasmi iblis-iblis itu. Chen Jiu terkeke, tanpa rasa takut. Ini, leluhur tua sudah tua, aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran sengit dengan dewa iblis. Tian Zi buru-buru menjelaskan. Karena dia sampah, kenapa repot-repot dengannya? Anak Tuhan, kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa kita tidak minum-minum dan membicarakan urusan negara? Bagaimana menurutmu? Chen Jiu mengundangnya tanpa ragu-ragu. Chen Jiu, aku benar-benar tidak punya waktu. Kita lakukan lain hari saja. Meskipun kekuatan leluhur telah menurun dan dia tidak bisa bertarung sampai mati, begitu dia marah, empat lautan akan damai. Kaisar sedikit marah, tetapi dia tidak berani membalas kutukannya. Oh, karena dia sangat kuat, mengapa aku tidak pergi bersamamu untuk mengunjunginya? Chen Jiu segera mengajukan permintaan. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Tian Zi langsung menolak, leluhur tua tidak menyukai orang luar. Jika aku menyakitimu, itu akan menjadi kesalahpahaman besar. Haha, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitiku. Jika dia benar-benar dapat menyakitiku, maka itu adalah takdirku. Tentu saja, aku tidak akan mengeluh. Chen Jiu tertawa dan bersemangat. Sebaliknya, Kaisar yang dulunya tajam, saat ini meringkuk dan benar-benar terkendali. Seperti seorang pelayan, dia berkata dengan nada malu, Chen Jiu, kamu tidak mau minum. Aku akan minum bersamamu, oke. Tidak ada cara lain. Leluhur tua yang mana, itu adalah karakter yang dibuat oleh Kaisar. Jika dia kembali, bukankah dia akan terbongkar? Dalam keputus asaan, Kaisar hanya bisa mundur selangkah dan minum bersama Chen Jiu. Dia tidak mengerti trik apa yang akan dimainkan pihak lain. Suasana hati Kaisar sangat gugup. Dia bukan lagi Kaisar yang sombong dan tidak patuh hukum seperti di masa lalu. Karena di atas kepalanya, Chen Jiu telah membayangi ketajamannya dan menekannya dengan keras. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke kota kerajaan elang, minum, dan ngobrol. Saat Chen Jiu mengatakan ini, dia melangkah maju dan melingkarkan lengannya di bahu Tian Xi. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tian Xi, kita bisa dianggap teman setelah bertengkar. Karena kita teman sekelas, jangan terlalu menahan diri. Ya, ya, Sang Kaisar mengangguk. Meskipun ia tertekan, ia harus segera menanggapi dengan senyum di wajahnya. Kaisar, apakah Anda takut padaku? Wajah Chen Jiu tiba-tiba menjadi serius dan dia bertanya dengan nada mendominasi, apakah Anda khawatir aku akan menyakiti Anda? His, seluruh penonton terkesiap dan menjadi sangat gugup karena kata-kata ini. Kamu, menatap Chen Jiu, Kaisar benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Haha, Kaisar, mengapa kamu begitu gugup? Kita semua adalah teman sekelas yang baik dan harapan bagi Kian Kunco Lege. Mengapa aku harus menyakitimu? Chen Jiu kemudian tertawa dengan tenang dan suasana menjadi benar-benar santai. Ya, ya, kita semua teman sekelas yang baik. Kita harus saling menjaga di masa depan. Kaisar segera menganggup dan mengemakan kata-kata Chen Jiu. Ayo, duduk dan minum. Chen Jiu melambaikan tangannya dan mengundang semua orang untuk duduk di tembok kota. Chen Jiu adalah orang pertama yang mengangkat gelasnya kepada Kaisar dan berkata dengan lembut, Kaisar, Anda adalah jenius paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Berpikir kembali ke setengah tahun yang lalu, Anda mendominasi di arena jenius dan menekan saya. Dapat dikatakan bahwa semangat Anda menembus langit dan menyelaukan alam semesta. Itu sangat mengagumkan. Ayo, Anda layak mendapat bersulang dari saya. Bagus sekali. Sang Kaisar tersenyum canggung dan ekspresinya tampak sangat aneh. Hanya dalam waktu setengah tahun, orang yang dianggap lemah telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Ini membuatnya gemetar. Dia benar-benar tidak bisa menerima kontras ini. Kaisar, dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang jenius nomor satu di dunia. Siapa yang mengira bahwa dia akan jatuh ke titik di mana dia harus bertindak sesuai keinginan orang lain? Jika dia tidak menahannya, dia akan menjadi gila. Dengan baik, tepat saat Tianzi meminum anggur penghinaan, cangkir anggur Chen Jiu tiba-tiba jatuh ke tanah dan pecah. Suara ini tidak diragukan lagi membuat para tetua Kian Kun gelisah. Mereka semua berdiri dengan pedang terhunus dan siap bertarung. Ah, jangan gugup semuanya. Tanganku baru saja terpeleset dan tak sengaja menjatuhkan gelas. Chen Jiu menghibur mereka, membuat para tetua di alam semesta merasa sangat malu. Putra langit, kita semua pernah mendengar tentang kompetisi jenius. Kau bersikap tidak masuk akal saat itu dan ingin mengambil hadiah dari Kaisar kita. Itu benar-benar mendominasi dan mengagumkan. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya. Itu hanya candaan, jangan dianggap serius. Kaisar menjawab dengan pasif. Dia sangat marah. Chen Jiu menjatuhkan gelasnya, jelas-jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pantas minum bersamanya. Chen Jiu, kamu mempermalukanku hari ini. Nanti, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat atau seratus kali lipat. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Kaisar, setan berkata bahwa seseorang telah mengorbankan banyak wanita untuk membebaskannya. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Chen Jiu mengubah topik pembicaraan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. 597 Ini, ini adalah perkataan setan. Kemungkinan besar dia bersekongkol dengan para pencuri. Jangan percaya, Kaisar segera membantah. Oh, kamu belum pernah berhubungan dengan setan, jadi kamu mungkin salah paham. Aku merasa bahwa meskipun setan adalah dewa iblis, dia tetaplah orang yang jujur. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya tahu cara bermain trik. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, tetapi berkata dengan makna tersembunyi. Begitukah? Tanya Kaisar, bibirnya bergetar. Bajingan Chen Jiu, apakah kau sedang mengejekku? Tentu saja, saya pikir hal ini kemungkinan besar benar. Chen Jiu menganggup dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saya tidak tahu apakah ada wanita yang hilang di kerajaan Kiankun Anda baru-baru ini. Tidak, tidak, kerajaan Kiankun kita damai. Tidak ada wanita yang hilang. Kaisar dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak untuk mengakuinya. Omong kosong, putra langit, sebagai yang mulia, bagaimana mungkin Anda bisa bicara omong kosong? Wajah Chen Jiu tiba-tiba berubah serius dan dia menegur putra langit dengan suara tegas. Aku, Kaisar benar-benar bingung. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau kau mau bertarung, datanglah padaku sekarang dan selamanya. Kaisar sangat sedih sehingga dia tidak tahan lagi. Sepertinya dia ingin langsung bertengkar dengan Chen Jiu. Sial, terlalu pengecut untuk berbicara seperti ini. Kaisar, jangan bersedih. Meskipun api membakar istana seribu mil milikmu dan membakar banyak selirmu menjadi abu, kau harus tetap menghadapinya dengan tenang. Chen Jiu menghiburnya dengan suara lembut. Ah, desah, hidupku pahit, ini salahku. Berbicara tentang ini, Kaisar segera menunjukkan ekspresi sedih. Kaisar, tahanlah kesedihanmu. Chen Jiu sedikit menghiburnya. Karena kamu akan mengadakan pemakaman, maka aku tidak akan menunda urusanmu. Orang mati adalah yang terpenting. Cepatlah kembali dan adakan pemakaman yang layak untuk mereka. Eh, kau benar-benar akan membiarkanku pergi. Kaisar ragu. Dia tidak bisa mempercayainya. Kau tidak ingin pergi? Chen Jiu menatap dan bertanya. Tidak, tidak, kami pergi sekarang, kami pergi sekarang. Banyak tetua langit dan bumi segera bangkit dan pergi bersama Tianzi sambil tersenyum seolah-olah sedang menyapa rembulan. Kali ini, Chen Jiu dan yang lainnya tidak menghentikan Tianzi dan membiarkannya pergi. Ketika dia pergi, dia bahkan melambaikan tangan padanya dengan ramah, mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi lain waktu. Tianzi tersenyum canggung dan tidak berani menjawab. Sebaliknya, dia dengan cepat membawa para tetua pergi tanpa menoleh ke belakang. Haha, luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Lihat tetua Qian Kun, dia benar-benar luar biasa. Begitu para tetua pergi, seluruh kota langsung tertawa terbahak-bahak. Semua orang merasa sangat puas. Tianzi, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Chen Jiu terkeke pelan. Tentu saja, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan setengah dari balas dendamnya atas penindasan Kaisar. Kota elang menyerah dan tidak berani mengajukan keberatan lagi. Tepat saat Chen Jiu dan yang lainnya mengambil alih kota, Kaisar dan yang lainnya kembali ke kerajaan ilahi Qian Kun. Ah, begitu dia kembali, Kaisar menjadi gila, menghancurkan dan membunuh di mana-mana. Itu adalah istananya sendiri, tidak meninggalkan satupun baju zirah. Chen Jiu, aku ingin kau mati. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mempermalukanku. Mati, mati, mati. Kaisar meraung, melampiaskan kekesalannya. Pada akhirnya, ia memuntahkan setegup darah dan perlahan berhenti. Yang mulia, harap tenang. Kami sudah sangat beruntung bisa lolos dengan selamat kali ini. Benar sekali, seorang pria tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Selama kita masih hidup, kita akan memastikan mereka mati tanpa tempat pemakaman suatu hari nanti. Semua tetua mencoba membujuknya. Huff, tahukah kamu mengapa Chen Jiu tidak membunuh kita? Bibir Kaisar berlumuran darah. Ia melotot ke arah para tetua dan berteriak, ia tidak membunuh kita bukan karena ia mengasihani kita, tetapi karena ia tidak cukup mempermalukanku. Chen Jiu sombong dan angkuh. Ia pikir ia tak terkalahkan, tetapi ia tidak tahu bahwa begitu aku membuka perbendaharaan Kiankun, ia akan tamat. Yang Mulia, saya tidak tahu apakah Anda telah menemukan sesuatu tentang perbendaharaan Kiankun. Para tetua bertanya dengan cemas. Saya sudah tahu lokasi umumnya, tetapi saya tidak dapat menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Dalam waktu kurang dari setahun, saya pasti akan menemukannya. Ambisi Kaisar kembali bangkit. Ia berteriak dengan penuh kuasa, saat aku berhasil mendapatkan harta karun itu, hal pertama yang akan kulakukan adalah menghancurkan kekaisaran darah naga dan menggunakan kepala Chen Jiu sebagai mangkuk toilet. Yang Mulia sangat bijaksana. Anda pasti akan berhasil. Para tetua memuji dan memberi kaisar dukungan tanpa batas. Kalender Kiankun, tanggal 16 Juni tahun 2014. Seluruh benua berguncang. Pada hari ini, kekaisaran darah naga mundur dan berhenti untuk pertama kalinya. Membentang dari utara ke selatan, timur ke barat, seperti naga sungguhan, ia meliputi 10 kerajaan besar di benua Kiankun dan membuat perbatasan mereka jatuh sepenuhnya. Fondasi kekaisaran darah naga telah terbentuk. Kekaisaran ini menenangkan semua kekuatan kecil dan menyatukan alam semesta. Kekaisaran ini menjadi kekaisaran kesebelas setelah 10 kekaisaran besar. Restisnya melampaui negara Dewa Kiankun dan memiliki kemungkinan untuk menjadi kekuatan nomor satu. Hanya dalam 10 hari, kekaisaran Dragon Blood bangkit dengan indah. Itu hanyalah sebuah keajaiban, keajaiban yang tak seorang pun dapat percaya. Mereka tidak hanya menghancurkan benua Kiankun, tetapi mereka juga menaklukkan semua pasukan kecil. Seluruh kekaisaran darah naga bagaikan naga sejati, melingkari alam semesta. Semua kekaisaran besar takut berteman dengan mereka. Mereka tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Bangsa Dewa Suan Huang dan Bangsa Dewa Mitos mengirimkan utusan dan memberikan hadiah untuk membahas perdagangan antara kedua belah pihak. Kekaisaran Dragon Blood kini mencakup semua kekaisaran. Jika mereka ingin berdagang satu sama lain, mereka tidak dapat melakukannya tanpa persetujuan kekaisaran Dragon Blood. Sekalipun mereka tidak berbuat apa-apa dan hanya memumut biaya, itu sudah cukup bagi kekaisaran Dragon Blood untuk meraup banyak keuntungan. Berbagai kekaisaran tidak berani lalai. Mereka mengirim utusan dan memberikan hadiah, meniru negara Dewa Suan Huang dan negara Dewa Mitos. Mereka ingin berhubungan baik dengan kekaisaran Darah Naga dan hidup berdampingan secara damai. Namun, pada saat ini, sebuah berita tiba-tiba datang dari kekaisaran Dragon Blood. Berita itu mengguncang dunia sekali lagi. Utusan negara Dewa Elemen Kayu langsung dibantai saat melihat Kaisar Agung Darah Naga. Dia bahkan tidak sempat mengatakan apapun. Mengerikan. Semua orang tahu bahwa badai yang mengerikan akan segera datang. Semua orang berkeringat dingin untuk negara Ilahi Elemen Kayu. Mungkinkah kekaisaran Darah Naga akan menjadikan mereka contoh? Karena itu, negara Dewa Elemen Kayu berada dalam bahaya. Di Istana Kekaisaran, ada banyak menteri yang mengambil inisiatif untuk menyerahkan pengunduran diri mereka. Mereka bersedia menyerahkan jabatan mereka dan pensiun di rumah. 598. Istana Ilahi Elemen Kayu sangat mewah dan megah. Itu adalah tempat suci yang tak terhitung jumlahnya yang rela mematahkan kepala mereka untuk masuk. Namun kini, tempat suci ini diselimuti aura menyeramkan. Banyak pejabat yang secara sukarela menyerahkan pengunduran diri mereka, menyebabkan Mudayu menjadi sangat marah. Perdana Menteri, Anda memiliki jabatan tinggi dan keuntungan besar. Mengapa Anda ingin meninggalkan saya? Mudayu menatap seorang lelaki tua dengan ekspresi muram, berharap agar lelaki tua itu menyadari kesalahannya dan memperbaiki perbuatannya. Yang Mulia, hamba yang tua ini sudah tua, dan penglihatan hamba sudah kabur. Hamba benar-benar tidak bisa lagi mengabdi pada Kekaisaran. Yang Mulia, hamba mohon, biarkan hamba kembali ke ladang hamba. Saat lelaki tua itu memohon, suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkira, seolah-olah ia benar-benar menyedihkan dan ibah. Apakah begitu? Lalu Menteri Kehakiman, Menteri Ritus, kalian semua masih muda, mengapa kalian ingin mengundurkan diri? Mudayu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dingin ke arah pejabat lainnya. Yang Mulia, mohon maafkan kami. Bukannya kami tidak ingin mengabdi pada Kekaisaran, tetapi ada sesuatu yang terjadi di rumah. Tubuh dan pikiran kami sangat terpengaruh. Kami linglung sepanjang hari dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami benar-benar harus pulang dan memulihkan diri. Para pejabat itu memohon dengan putus asa. Oh, apa yang terjadi pada kalian semua? Mudayu melanjutkan masalah itu. Yang Mulia, selir kesayanganku telah meninggal. Yang Mulia, istriku sudah gila. Yang Mulia, ayah saya sudah gila. Banyak pejabat yang punya alasan berbeda, tetapi maknanya sama. Mereka kelelahan secara mental dan fisik dan tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Huff, bagaimana denganmu? Aku punya ratusan pejabat dan jenderal di kerajaan ilahi elemen kayu. Mungkinkah kalian semua menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Mudayu mengalihkan pandangannya dan melotot ke arah para pejabat. Yang Mulia, penyakit lama kami kambuh lagi. Kami hampir mati. Banyak sekali pejabat yang punya alasan yang tak terhitung jumlahnya. Tujuan mereka satu-satunya adalah mengundurkan diri. Cukup, menghadapi permohonan tak berujung dari para pejabat, Mudayu akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia tidak menahan diri dan langsung menegur mereka. Mengapa bicara omong kosong begitu? Kenapa kau tidak bilang saja kalau kau takut dengan gengsi kekaisaran darah naga, jadi kau ingin mengundurkan diri? Yang Mulia, kami bersedia mengabdikan hidup kami kepada kekaisaran Skandinavia, tetapi kami lelah secara mental dan fisik. Tidak ada yang dapat kami lakukan, kata-kata mereka terdengar manis, tetapi tindakan mereka mengerikan. Omong kosong, kalian bajingan munafik, karena kalian tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Mudayu tiba-tiba berteriak dingin, bukankah kalian ingin pergi? Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi sebelum kau pergi, kau harus menyelesaikan urusanmu sebelum kau pergi. Yang Mulia, ketika kami berada di atas tahta, kami bersikap teliti dan jujur, para pejabat segera mulai mengeluh. Omong kosong, Perdana Menteri, saya khawatir Anda tidak melihat apa-apa karena usia tua, tetapi karena Anda terlalu banyak berhubungan seks akhir-akhir ini, bukan? Selirmu sangat cantik, kau pasti menghabiskan mudayu mengerutkan kening padanya dengan dingin, langsung membungkam Perdana Menteri. Yang Mulia, hamba tua ini bersalah. Lelaki tua itu begitu ketakutan hingga ia berlutut, gemetar dan wajahnya pucat pasi. Para Menteri, akhir-akhir ini kalian cukup serakah. Lihatlah laporan keuangan ini, apakah semuanya benar? Mudayu dengan marah melemparkan setumpuk akun lagi. Para Menteri yang melihat ini langsung berlutut, tercengang, tidak dapat berkata apa-apa. Dan kalian semua, semua tentang kalian terekam jelas di sini. Kalian telah korup, melanggar hukum, memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan, dan mendatangkan kekacauan ke dunia. Apa kalian benar-benar berpikir aku tidak tahu? Mudayu berulang kali melontarkan sejumlah kejahatan, yang memaksa para pejabat dan jenderal berlutut di tanah, menangis dan memohon belas kasihan. Mudayu tampak bingung, tetapi sebenarnya, dia sangat jelas tentang urusan pribadi para Menteri. Biasanya, dia tidak akan membicarakannya, tetapi mereka semua korup. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan mereka. Huh, melihat para Menteri di istana, Mudayu akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, baru beberapa bulan sejak aku, kerajaan kayu ilahi, berdiri. Lihat, ke negara macam apa kalian semua membawa kerajaanku. Yang mulia, kami tahu kesalahan kami. Tolong ampuni nyawa kami. Para pejabat berlutut dan memohon, wajah mereka penuh penyesalan. Sudah terlambat, Mudayu menatap mereka dengan dingin. Awalnya, aku tidak bisa memutuskan untuk membersihkan kekaisaran dengan darah. Tapi kalian makhluk yang tidak tahu terima kasih benar-benar tidak layak untuk aku latih. Jika aku tidak membunuh kalian hari ini, aku tidak akan bisa meredakan kemarahan rakyat dan membawa perdamaian ke dunia. Yang mulia, mohon jangan. Kami tidak akan mengundurkan diri. Tolong ampuni nyawa kami. Sekelompok pejabat itu memohon berulang kali. Apa yang anda takutkan? Bagaimanapun juga, kerajaanku akan segera runtuh. Kau hanya selangkah lebih maju. Apa yang perlu ditakutkan? Mudayu tersenyum muram, mengungkapkan ketakutan di hatinya. Sebenarnya, bukan hanya kamu yang takut pada kekaisaran darah naga. Aku juga takut. Aku takut Chen Jiu akan membawa pasukan untuk membunuhku. Tapi sebagai kaisar, kemana aku bisa melarikan diri? Yang mulia, para pejabat menatap wajah Mudayu dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Untuk sesaat, mereka semua merasa kasihan padanya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Akademi Elemen Kayu telah meninggalkanku. Meskipun aku memiliki tubuh ilahi Elemen Kayu, aku hanyalah alat bagi mereka. Sekarang setelah aku menyinggung Chen Jiu, mereka tidak berani melawannya sampai mati. Itulah sebabnya mereka mengirimku untuk menanggung semua ini. Kata Mudayu, wajahnya penuh kesedihan. Yang mulia, kami bersedia hidup dan mati bersama Anda. Para pejabat itu segera menyatakan kesetiaan mereka. Benar sekali, hidup dan mati bersama. Tapi kau harus pergi dulu. Aku tidak ingin orang-orang di kekaisaran berpikir bahwa aku adalah penguasa yang tidak kompeten dari awal sampai akhir. Mudayu berteriak dengan marah. Orang-orang, kirim para pejabat ke tempat eksekusi. Bacakan kejahatan mereka dan eksekusi mereka semua. Ini untuk menenangkan rakyat. Baik, Tuan, para prajurit menyeret pergi para pejabat yang sedang memamerkan keburukan mereka. Kini, mata semua negara tertuju. Mereka semua menunggu reaksi dari negara Dewa Elemen Kayu. Tindakan Mudayu membunuh para pejabat membuat semua orang mendesah. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah gila, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pemberani yang memotong pergelangan tangannya. Dia memiliki tekad untuk bertarung sampai mati dengan Chen Jiu. Namun pada saat yang sama, para kaisar dari berbagai negara juga waspada. Mereka meningkatkan hukuman terhadap para pejabat yang korup. Orang-orang dari negara Dewa Elemen Kayu tentu saja bersorak. Mereka merasa sangat senang karena para pejabat korup itu terbunuh. Namun, mereka tidak berterima kasih kepada Mudayu. Sebaliknya, mereka menyampaikan rasa terima kasih mereka yang tak terhingga kepada Chen Jiu. Mata orang banyak itu berbinar-binar. Melihat reaksi semua orang, wajah Mudayu dipenuhi dengan senyum muram. Dia duduk sendirian di istana Dewa seperti wanita tua yang sedih dan terlantar. Dia tidak bisa membangkitkan sedikitpun semangat. Chen Jiu, mengapa kamu belum datang? Sampai kapan kau akan menyiksaku? Mudayu bergumam dalam hati. Ia hanya ingin mati. Mudayu, apakah kamu menungguku? Sebuah sapaan lembut terdengar seperti seorang teman lama. Chen Jiu tiba-tiba muncul. 599. Kamu, melihat Chen Jiu, Mudayu sedikit terkejut. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, seolah-olah dia telah terbebas, dia menghela nafas lega dan berkata dengan tenang, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggu hari ini. Karena kamu tidak ingin hidup lagi, mengapa kamu tidak mengurusnya sendiri? Saran Chen Jiu. Aku tidak punya keberanian. Mudayu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketakutan. Ini tidak seperti kaisar tertinggi yang menghukum pejabat korup. Chen Jiu sedikit kecewa. Aku bukan kaisar yang bijak. Membunuh mereka hanyalah masalah kematian. Itu perbuatan baik. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Mudayu tidak mengeluh tentang kebaikannya sendiri. Sepertinya kau ingin mati, tanya Chen Jiu dengan ramah. Ya, beri aku kesempatan dan biarkan aku benar-benar bebas. Di dunia ini, hidup lebih menyakitkan daripada mati. Mudayu hanya bisa menunggu kematian. Dia memejamkan mata dan meregangkan lehernya untuk menunggu. Namun, setelah menunggu cukup lama, Mudayu masih belum melihat pembunuh Chen Jiu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya dengan bingung. Dia menatap Chen Jiu dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak membunuhku? Mudayu, kata Chen Jiu sambil terkekeh. Aku bertanya-tanya apakah ketua dekan dan para tetua agung yang tak terhitung jumlahnya benar-benar meninggalkanmu. Dia tidak terburu-buru. Apakah aku perlu bertanya? Mudayu tidak dapat menahan ekspresi sedihnya. Jika memang begitu, apakah kamu tidak ingin membalas dendam kepada mereka? Asalku bersedia, aku bisa membunuh mereka semua untukmu. Kata Chen Jiu sambil tersenyum aneh. Apa, kau, jangan berani-beraninya kau memanfaatkanku untuk berkomplot melawan sekolah kita. Chen Jiu, hati-hati ular itu tidak punya cukup perut. Kau akan dijejali sampai mati oleh seekor gajah. Mudayu langsung terlihat marah. Oh, jadi kamu tidak mau bekerja sama denganku? Chen Jiu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, sisa-sisa para dewa semuanya ada di akademi. Apakah kamu ingin aku melepaskan mereka? Chen Jiu, jika memungkinkan untuk membebaskan orang, kamu harus bersikap lunak. Meskipun kita mempelajari sihir elemen kayu di akademi, kita tidak harus percaya pada dewa kayu. Mungkinkah kamu begitu sombong sehingga kamu bahkan tidak mengizinkan kita untuk mengembangkan sihir? Teriak Mudayu dengan marah. Tentu saja tidak, tapi bisakah kau menjamin bahwa sisa-sisa para dewa tidak akan menimbulkan masalah lagi? Tanya Chen Jiu. Chen Jiu, kau berada di puncak kekuatanmu. Akademi bahkan menyerah padaku, tubuh ilahi elemen kayu. Apakah kau pikir mereka akan membiarkan orang-orang itu melawanmu? Mudayu berkata dengan penuh kebencian, lagi pula, ketika aku menangkap mereka, orang-orang yang sangat keras kepala itu semuanya telah kubunuh. Yang tersisa adalah mereka yang tidak memiliki keyakinan mutlak kepada para dewa. Kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Baiklah, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Jika akademi elemen kayu mengajarkan dengan benar, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Chen Jiu mengangguk. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia berkata, Mudayu, sebelum kamu meninggal, apakah kamu punya permintaan terakhir? Iya, kalau boleh, aku mohon padamu untuk mengizinkanku bertemu dengan Kamui. Dia adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Mudayu langsung bertanya dengan wajah penuh harap. Apa, kau ingin melihat kaisar agung mitos? Raut wajah Chen Jiu langsung berubah sangat buruk. Benar sekali, aku hanya ingin melihatnya sekali lagi dan mengucapkan beberapa patah kata padanya. Aku ingin membekas dalam hatiku suara dan senyumnya agar aku bisa meninggal dengan tenang. Kata Mudayu seolah-olah dia sedang mabuk. Huff, ku rasa lebih baik kau mati dengan penyesalan yang kekal. Ada beberapa orang yang tidak seharusnya kau pikirkan. Sebaiknya kau tidak tergila-gila pada mereka. Wajah Chen Jiu muram dan gelap. Chen Jiu, aku tahu dia wanitamu, tapi tolong bermurah hatilah. Aku ini orang yang akan mati. Aku hanya ingin melihatnya. Apa salahnya? Kata Mudayu dengan nada tidak puas. Mungkinkah kau takut dia akan jatuh cinta padaku? Haha, Mudayu, kamu benar-benar lucu, sangat penuh kebencian. Chen Jiu tertawa dan berteriak dengan wajah dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kau ingin melihat wanitaku. Kau benar-benar berani. Chen Jiu, kau adalah kaisar agung darah naga. Jangan bilang kau tidak punya toleransi seperti ini. Balas Mudayu. Kau benar, aku tidak melakukannya. Matilah demi aku. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Dia meninju tubuh Mudayu dan menyerapnya. Kaisar agung elemen kayu, tubuh ilahi sihir yang luar biasa dari satu generasi, dengan menyedihkan berubah menjadi poin prestasi di tangan Chen Jiu. Dia bahkan tidak meninggalkan tubuh yang lengkap sampai dia meninggal. Awalnya, Chen Jiu ingin membiarkan tubuh Mudayu tetap utuh, tetapi dia berani memikirkan wanitanya. Ini terlalu berat bagi Chen Jiu. Anak nakal sialan, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Naga memiliki sisik terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Wanita tidak diragukan lagi adalah sisik terbalik Chen Jiu. Tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan mudah. Dengan wajah penuh penyesalan dan keengganan, Mudayu menghilang ke dalam kehampaan. Akhirnya, suara dekan yang tak berperasaan bergema di benaknya, atasi masalah yang kau sebabkan. Chen Jiu tidak tinggal lama. Dia berjalan keluar istana dan melambaikan tangannya. Banyak orang suci mulai mengambil alih kota-kota kerajaan ilahi elemen kayu. Dengan kematian penguasa tertinggi, hati rakyat menjadi kacau. Mereka tidak berani menentang keagungan kekaisaran darah naga sedikitpun. Oleh karena itu, tanpa kehilangan seorang prajurit pun, Chen Jiu menyelesaikan penaklukan kerajaan kayu ilahi. Seolah-olah telapak tangan naga muncul begitu saja di wilayah kekaisaran darah naga, membuatnya semakin mengesankan. Dengan ini, kekaisaran darah naga benar-benar bangkit menjadi kekaisaran nomor satu di benua Kiankun. Baik itu prestise atau wilayah kerajaan ilahi Kiankun, itu sepenuhnya dilampaui oleh kekaisaran darah naga. Chen Jiu, yang mengawasi dinasti darah naga dan yang prestisenya terpancar di seluruh benua Kiankun, telah dipanggil untuk menjadi kaisar tertinggi. Namun, kaisar ini memiliki ekspresi cemberut di wajahnya saat dia melihat keindahan yang dingin di depannya. Kakak Hanswe, tidakkah kau akan tunduk padaku? Huff, berhentilah bicara omong kosong, Chen Jiu. Lakukan apa yang perlu kau lakukan dan berhentilah menggangguku. Chen Hanswe dengan tegas menolak permintaan Chen Jiu. Dia tidak akan membiarkan Chen Jiu memanfaatkannya dengan cara apapun. Kakak Hanswe, kekaisaran darah naga kini damai. Negara ini makmur dan rakyatnya damai. Aku benar-benar tidak punya hal lain untuk dilakukan. Satu-satunya hal yang dapat ku lakukan adalah meletakkan masalah penerusan garis keturunan dalam agenda. Katakan padaku, bagaimana mungkin negaraku yang malang ini tidak memiliki keturunan untuk mewarisinya di masa depan? Kata Chen Jiu dengan tegas. Chen Jiu, jangan membuatnya terdengar begitu baik. Aku tidak percaya. Barangmu begitu besar. Bagaimana aku bisa tahan? Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Bukankah aku hanya membiarkanmu bermain denganku? Bagaimana bisa kau tidak bertanggung jawab setelah mempermainkanku sebesar ini? Chen Jiu kini dengan sepenuh hati berpikir untuk memakan Chen Hanswe. Omong kosong. Aku tidak. Chen Hanswe menolak mengakuinya dan memperingatkannya. Jika kamu mengungkit hal ini lagi, aku akan bertengkar denganmu. Kakak Hanswe, jangan marah. Aku jamin benda ini tidak akan menyakitimu. Chen Jiu berjanji berulang kali. Ia bahkan bersumpah dengan sungguh-sungguh, jika aku berbohong sedikit saja, langit akan runtuh dan bumi akan tenggelam. Kian Kun akan lenyap. Boom! Tiba-tiba, terjadi gempa bumi, dan itu benar-benar terjadi. Seluruh istana berguncang, dan dunia tiba-tiba menjadi gelap. Enam ratus. Chen Jiu, lihat sumpah macam apa yang kau ucapkan. Tidak apa-apa jika kau yang mengucapkannya, tetapi kau malah ingin menyeret orang-orang di benua ini bersamamu. Kau akan menjadi pendosa di benua ini. Chen Hanswe langsung menegur Chen Jiu. Ya ampun, tidak seburuk itu, kan? Chen Jiu mendecahkan lidahnya karena tidak percaya. Ayo, kita keluar dan lihat-lihat. Pasti ada sesuatu yang besar. Di luar istana, Chen Jiu dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Mereka merasa sangat takut. Awalnya cuaca cerah, tetapi sekarang, bukan hanya sedikit bergetar, ki iblis pun melonjak di langit, menyelimuti sembilan lapisan langit, seolah hendak melahap seluruh benua. Chen Jiu, ini semua salahmu. Cepatlah ingkari sumpahmu. Desak Chen Hanswe dengan cemas. Aura jahat yang kuat sekali. Itu aura iblis. Chen Jiu mengerutkan kening. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan iblis itu, setan. Aku harus menyelidikinya. Setan, Chen Jiu, kamu yakin? Kamu harus berhati-hati. Chen Hanswe tidak bisa menahan rasa khawatirnya ketika melihat betapa khawatirnya Chen Jiu. Semua orang suci, patuhi perintahku. Dunia sedang berubah. Jangan berkultivasi untuk sementara waktu. Bertahanlah terhadap serangan iblis kapanpun. Lindungi keselamatan rakyat dan stabilitas kekaisaran darah naga. Setelah Chen Jiu memberi perintah, dia terbang ke langit. Dalam kehampaan, dia bisa melihat api iblis yang sangat besar membubung ke langit. Ini adalah pilar iblis yang mengjulang tinggi ke langit. Pilar itu ratusan kali lebih besar dari yang dilepaskan setan. Melihatnya menimbulkan malapetaka, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Raungan. Saat ki iblis melonjak di langit, iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Namun, yang membuat Chen Jiu merasa lega adalah tidak ada satupun iblis ini yang bisa mendarat. Mereka secara spontan terbakar di langit dan berubah menjadi api iblis. Kalau tidak, seluruh benua akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Apa yang sedang terjadi? Kecurigaan Chen Jiu membawanya ke gurun paling timur benua Kiankun. Yang mengejutkan, ia melihat bahwa tanah telah runtuh, dan gua iblis yang sangat besar telah muncul. Itu seperti lautan tanpa batas, dan ki iblis yang bergolak mengalir keluar darinya. Chen Jiu tidak menerobos masuk dengan gegabuh. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dengan saksama. Tiba-tiba, dengan suara keras, seorang lelaki tua jatuh dari Ki iblis. Kek, suku penjaga penjara, kiamat kalian telah tiba, sosok iblis yang kuat melangkah keluar dari gua. Setan, itu benar-benar kamu. Chen Jiu melihat lebih dekat dan langsung marah. Uh, itu kamu, dasar bocah nakal. Aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Ketika setan melihat Chen Jiu, dia seperti tikus yang melihat kucing. Dia langsung menyerbu ke dalam energi iblis dan menghilang. Menurutmu kemana kau akan pergi? Chen Jiu hendak mengejar ketika lelaki tua yang terluka itu memanggilnya. Anak muda, tunggu sebentar. Jangan mengejar, tidak ada gunanya. Orang tua itu begitu cemas sehingga Chen Jiu tidak punya pilihan selain berbalik untuk sementara waktu. Wajahnya pucat, dan ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Chen Jiu tidak tahan melihatnya seperti ini. Dia melangkah maju dan bertanya dengan khawatir, Senior, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati untuk saat ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Chen Jiu, segel di gerbang neraka rusak. Harus diperbaiki secepatnya. Gerbang neraka. Chen Jiu bertanya, wajahnya penuh keterkejutan. Mungkinkah ini portal dari neraka ke benua Kiankun? Ya, gerbang neraka pernah dibuka pada zaman dahulu. Itu adalah malapetaka bagi manusia. Orang tua itu mendesah. Namun, ada banyak manusia yang cakep. Pada akhirnya, setelah mengorbankan banyak orang bijak, mereka akhirnya menyegelnya. Klan kita adalah warisan dari masa itu. Kita telah melestarikannya hingga hari ini, menjaga neraka. Sayangnya, koneksi kita semakin berkurang. Hingga hari ini, kita tidak punya pilihan selain menolak. Para iblis memanfaatkan ini dan membuka segel yang rusak, memungkinkan energi iblis bangkit kembali. Untungnya, segel itu masih sangat berguna dan dapat melindungi benua untuk sementara waktu. Namun, jika situasi ini terus memburuk, para iblis akan merajalela di benua Kiankun. Ini, mendengar lelaki tua itu berbicara begitu banyak dalam satu tarikan napas, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kita bisa memperbaiki segel di sini. Jika kamu ingin memperbaiki segel itu, kamu harus mengetahui segel rahasia langit dan bumi. Jika tidak, itu tidak dapat diperbaiki. Orang tua itu segera mengingatkannya. Segel rahasia langit dan bumi. Tahukah kamu benda ini? Chen Jiu terkejut. Dia langsung menduga bahwa ini seharusnya adalah segel rahasia langit dan bumi yang hilang, mirip dengan segel pemurnian kekosongan miliknya. Aku tahu sedikit, tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anjing laut ini. Ucap lelaki tua itu dengan malu. Lalu apa rencanamu? Tanya Chen Jiu. Dia sangat iri. Dia tidak mungkin meminta lelaki tua itu untuk mengajarinya segel rahasia, bukan? Sekarang benua Kiankun berada pada saat kritis antara hidup dan mati. Kita harus mengumpulkan semua pahlawan di dunia untuk memahami segel rahasia ini dan mencoba memahaminya sesegera mungkin. Kirim aku ke Akademi Kiankun. Kata lelaki tua itu tiba-tiba. Oh, kau tahu tentang Akademi Kiankun? Chen Jiu bertanya dengan heran. Tentu saja, Akademi itu terkenal karena kebenarannya. Hanya dengan menggunakan tangannya untuk mengumpulkan semua pahlawan di dunia, kita dapat melenyapkan bahaya tersembunyi di benua ini secepat mungkin. Kata lelaki tua itu bersemangat. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi ke Akademi Kiankun. Chen Jiu mengangguk. Dia tidak keberatan dan membantu lelaki tua itu berdiri, membawanya ke Akademi Kiankun. Dalam perjalanan, lelaki tua itu menjelaskan banyak raguan Chen Jiu. Ternyata klan penjaga penjara mereka sudah lama menduga hari ini akan tiba, jadi mereka sudah menyiapkan rencana cadangan. Setelah menyelidiki, mereka merasa bahwa Akademi Kiankun tidak berpartisipasi dalam konflik apapun, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip humanisme dan menegakkan kebenaran dunia. Ini adalah pilihan terbaik mereka. Hei, mengapa klan penjaga penjaramu tidak memiliki lebih banyak keturunan? Jika demikian halnya, setan tidak akan berhasil. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jika kalian berjaga dengan baik, maka tidak akan ada begitu banyak masalah. Saudariku Hanswe, kali ini semuanya hilang. Huh, hidup kami keras, dan kami selalu dirundung kesedihan dan kesepian. Wanita mana yang mau tinggal di klan kami? Dan kita tidak mungkin menculik seseorang dengan paksa untuk melahirkan anak-anak kita, bukan? Orang tua itu mendesah, menceritakan kesedihan orang kuat. Ini, kalian semua telah bekerja keras. Kami manusia di benua Kiankun akan selalu mengingat jasa kalian. Chen Jiu benar-benar tidak ingin memberikan pukulan lagi kepada lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa memujinya. Setelah beberapa saat memahami, Chen Jiu mengetahui bahwa lelaki tua itu bernama Mo Wang Ching, dan dia juga orang yang sentimental. Alasan mengapa marganya adalah Mo adalah untuk mengingatkan anggota klannya agar tidak melupakan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Sambil menghela nafas, Chen Jiu akhirnya tiba di Akademi Kiankun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.